Dua kain yang dibentangkan sehingga terlihat menjadi gabungan warna merah dan putih sepanjang 750 meter terpasang di sepanjang Jalan Rawamulia, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Ketua RW02. Deddy Handoko mengatakan pemasangan kain bermotif bendera sepanjang 750 meter merupakan inisiasi warga untuk memeriahkan Hut Republik Indonesia, RI, ke-75. Untuk menggarap bendera yang diklaim terpanjang di Kota Bekasi ini, dilalukan dengan waktu selama satu bulan, penyusunan kain bendera dari dua warna merah dan putih ini dibuat dengan cara dijahit dan dibantu oleh para pekerja konveksi, sedangkan pemasangan kain hingga bermotif bendera dilakukan dengan dipasang bambu di sebelah kanan dan kiri jalan. Setiap bambu penunjang tersebut pun saat ini dipasang lampu. Apabila pada waktu malam hari, maka lampu tersebut akan menyala kelak-kelit. Adapun, pemasangan kain bermotif bendera merah putih merupakan hasil ide pemikiran warga. Warga RTR 02 tadi ya, terus saya pada tahun yang lalu, gimana caranya saya membuat bendera di jalan utama terpanjang dari perbatasan RW 1 sampai RW 3. Jadi ya, dengan adanya kerjasama dari ketua RT, pengurusnya, ketua Karang Taruna, sampai warga RW 02 yang setelah men-support sehingga terlaksananya bendera terpanjang di Kota Bekasi ini. Kurang lebih, ya 750 meter saya. Pertama pelaksanaan ya hampir satu bulan. Setiap pekerjaan itu dari jam 10 malam sampai 10 pagi, jam 5 pagi. Dari warga kita men-support semua sehingga terlaksananya bendera. Ini gitu, udah 5 RTR dari 01 sampai 05. Mudah-mudahan tahun berikutnya atau 17 Agustus yang akan datang, saya akan perbaiki gimana kekurangannya. Sub indo by broth3rmax